Kita semua tahu bahwa harta SDA sumber daya alam kita yang namanya nikel dikeduk habis-habisan untuk membuat Tiongkok jadi raja bateri dunia yang mana harta kita bisa habis tanpa memberikan keuntungan ke bangsa dan negara. Apa buktinya kalau nikel yang dikeduk itu tidak memberikan keuntungan? Buktinya, kita saat ini masih cari hutangan bernegaranya. Bisik-bisik di sana-sini di warung kopi, sudah jadi pembicaraan umum, namun pejabat yang melinduki perampokan tambang nikel itu terlalu kuat. Jadi, tetap saja pengadukan terjadi dan pengiriman dilakukan besar-besaran tanpa kita tahu isinya apa yang dikirim tadi. Molitium, ferrobesinya, apapun yang nempel ikutan yang jauh lebih berharga dari nikel, kita tidak tahu. Orang pejabatnya semua baru semua bernegaranya mana ngerti sih beginian? Ingat ya, Tiongkok itu platform berfikirnya adalah pedagang. Jadi, kalau beli sesuatu, selain minta harga murah, pasti minta bonus yang banyak. Dalam dunia tambang, pengedukan bahan baku ada di dalamnya masih all in. Semuanya masih ada. Mulai dari barang berharga, katakanlah nikel, ada juga impuritiesnya atau barang yang tidak pure, atau barang yang tidak murni, atau barang yang tidak diperlukan, seperti tanah dan lain sebagainya. Masih tercampur. Lalu, dibersihkan macam-macam cara pembersihannya. Ada di leaching, di proses, tujuannya untuk membuang barang yang tidak dibutuhkan. Katakanlah 75% terbuang, tinggallah 25%. Kalau dibawa 100% ke Tiongkok, yang 75% tadi adalah taiknya tambang, yang nggak diperlukan. Taiknya mah tinggal di Indonesia aja. Makanya, sekali lagi, taiknya dibuang di Indonesia aja. Kalau tadi, dari 1 ton produksi tambang nikel, ada 2% kandungannya. Setelah diproses, tinggal 25%. Nikelnya tetap 2%, tapi bukan dari 1 ton, dari 250 kilo. Nah, dalam 250 kilo ini, ada ferro juga, ada litium juga, ada macam-macam yang dibayar yang paling murah. Yang dibayar apanya? Nikelnya doang. veronicle, nikelaterit, dan banyak lagi unsur logam dan mineral yang sudah disarikan, tidak dibayar oleh Tiongkok. Kita asli, bernegara ini bodoh memang. Dan penjajah perampok itu, dikasih karpet merah lagi, dilindungi, dan tidak ada yang sadar. Kalau ada yang sadar, maka segerombolan buzzer, pecinta cuan, anti-NKRI, mulai memecah belah bangsa, dan mencari sisi positif, yang kecil dibesar-besarkan, dari sisi bosnya, tapi mencari sisi buruk, pengkritisi tanpa solusi, dan diputer-puter beritanya, agar rakyat tahu, pengkritisi itu dosa. Kita ke Nikkel Konawe, yang disedot hartanya, oleh negara Tiongkok, yang semua ini dibuka, jalan besar-besaran, oleh pejabat yang ternyata, ngakali pemimpin tertinggi. Hal ini, sesungguhnya, melanggar pasal, tiga-tiga undang-undang dasar. Sesungguhnya, hal ini, kita harus ingatkan. Kita, ingatkan pelajaran bernegara, agar generasi new mind, faham bernegara, terutama calon pejabatnya nanti. Jangan terlalu berpolitik, cara menjalankan negaranya, seperti dalam 20 tahun terakhir. Dalam bernegara, ada tujuh panji, yang harus seimbang diurusinya. Tujuh pilar tersebut adalah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Saat ini, 80% adalah politik. Sisanya, ekonomi. Sisanya, lupa. Kalau boleh dipentingkan, maka sesungguhnya, pertahanan lah, yang harus nomor satu, karena melindungi hajat hidup, dan tumpah darah Indonesia itu, di departemen ini. Di departemen pertahanan. Ini kalau menhannya, dan pemimpin tertinggi, mengerti bernegara, ala negara super power. Maka, inilah harusnya, yang dikedepankan. Sayang yang sekarang, belum menunjukkan hal itu. Pandemi ini masalah kesehatan. Iya, benar. Tapi kalau melumpuhkan ekonomi, dan membuat negara lain, yang menyerang kita, dengan berita-berita mengerikan, tentang COVID di Indonesia, dan pemerintah saat ini, tidak meng-counternya, ini menunjukkan, lemahnya hubungan internasional, dan pertahanan luar negeri, Indonesia. Tidak ada counter propaganda, di luar negerinya. Berita Indonesia, demikian parahnya di luar negeri. Seakan pandemi di Indonesia itu, paling parah, lebih parah dari India, yang memapar hampir 30% manusia di India. Sementara, di Indonesia itu, hanya 10%nya India. Tapi citranya di luar negeri, lebih parah. Itu saja contoh, bagaimana bernegara Indonesia itu, jago kandang. Dan ini berbahaya. Itu nanti, oleh new mind, tidak boleh terjadi lagi. Repressive menekan, itu jangan ke rakyat. Tapi negara lain, yang merugikan kita, itu yang ditekan. Kembali ke negara berdaulat, dan pejabatnya, paham bernegara. Maka setiap langkah, harus menguntungkan masyarakat, adalah wajib. Serta melindungi, tumpah darah Indonesia, itu adalah wajib. Lalu kita semua tahu, apa yang namanya nation interest. Setiap negara, punya tujuan bernegaranya. Demikian juga negara besar, seperti Tiongkok. Negara ini, mau menantang Amerika, sebagai new world order. Sebagai sheriffnya dunia. Di kampanyenya, mereka selalu manis. Tidak mau perang, tapi maunya dagang. Dan ternyata, dagangnya selalu, menguntungkan Tiongkok lebih banyak, dan mengambil bahan baku negara lain. Tetapi, propagandanya manis. Tiongkok mau bantu. Tiongkok bantu. Sungguh, kalau negara mau menjadi negara super power, maka negara tersebut, harus ada yang didominasi. Makanya, Tiongkok yang telah mendominasi, perdagangan dunia, mendominasi distribusi dunia, mendominasi produk murah, mau mendominasi energi, yang namanya baterai. Untuk mendominasi baterai, mereka perlu nikel. Untuk itu, nikel terbesar di dunia, hanya ada di Indonesia. Mereka mainkanlah. Pokoknya, bagaimana caranya bikin semua orang silau, tak melihat niat jahat tadi, yang terlihat nolong. Pindah gede-gedean tambang nikel, dan pabrik smelter. Mengambil secepatnya bahan baku Indonesia, mumpung masih berkuasa, dan dibukakan jalan. Dijanjikannya Indonesia akan punya pabrik baterai, tapi bahan bakunya dihajar habis dulu, sampai habis. Tiga tahun lagi, rasanya cukup buat mereka hajar habis tambang tersebut, dan menjadikan Tiongkok punya cadangan, selama 20 tahun ke depan, untuk jadi raja baterai dunia. 96 persen keuntungan nikel adalah kalau dijadikan baterai, dan itu strategi Tiongkok. Sementara, kita dapat taiknya Tiongkok. Sudah sejak 4 tahun lalu, kita berjuang mengingatkan bahayanya tambang nikel di Sulawesi, karena tidak menghasilkan keuntungan apapun buat Indonesia, atau kurang menghasilkan keuntungan buat Indonesia. Buktinya, kita masih ngutang bernegaranya. Sementara, kalau nikel jadi baterai tanpa asing, maka hutang plus tidak ngutang lagi, adalah sebuah kepastian. Oh, lupa. Doktrin di kepala para pejabat Indonesia saat ini kan, Indonesia tidak mampu berdiri sendiri tanpa asing. Wahai pejabat, realistiklah. Kalau nikel tambangnya membuat kita kaya, saat ini, kita nggak ngutang lagi sekarang. Tetapi, mengapa masih ngutang? Mengapa masih naikin pajak? Pejabat tertinggi, sadarlah. Pejabat-pejabat tadi berlindung di balik kebaikan Anda. Namun sesungguhnya, kebijakan mereka membahayakan Indonesia, anak cucu Anda, dan anak cucu kita. Kita semua tahu bahwa harta SDA, sumber daya alam kita yang namanya nikel, dikeduk habis-habisan untuk membuat Tiongkok jadi raja bateri dunia, yang mana harta kita bisa habis tanpa memberikan keuntungan ke bangsa dan negara. Apa buktinya kalau nikel yang dikeduk itu tidak memberikan keuntungan? Buktinya, kita saat ini masih cari hutangan bernegaranya. Bisik-bisik di sana-sini, di warung kopi, sudah jadi pembicaraan umum, namun pejabat yang melinduki perampokan tambang nikel itu terlalu kuat. Jadi, tetap saja pengadukan terjadi, dan pengiriman dilakukan besar-besaran tanpa kita tahu isinya apa yang dikirim tadi. Molitium, ferobesinya, apapun yang nempel ikutan yang jauh lebih berharga dari nikel, kita tidak tahu. Orang pejabatnya semua baru semua bernegaranya, mana ngerti sih beginian? Kita ilustrasikan. Kalau Anda pedagang, Anda mau beli barang pasti semurah-murahnya. Ingat ya, Tiongkok itu platform berfikirnya adalah pedagang. Jadi, kalau beli sesuatu, selain minta harga murah, pasti minta bonus yang banyak. Dalam dunia tambang, pengedukan bahan baku ada di dalamnya masih all in. Semuanya masih ada. Mulai dari barang berharga, katakanlah nikel, ada juga impuritiesnya, atau barang yang tidak pure, atau barang yang tidak murni, atau barang yang tidak diperlukan, seperti tanah dan lain sebagainya. Masih tercampur. Lalu, dibersihkan macam-macam cara pembersihannya. Ada di leaching, di proses, tujuannya untuk membuang barang yang tidak dibutuhkan. Katakanlah, 75% terbuang, tinggallah 25%. Kalau dibawa 100% ke Tiongkok, yang 75% tadi adalah taiknya tambang, yang nggak diperlukan. Taiknya mah tinggal di Indonesia aja. Makanya, sekali lagi, taiknya dibuang di Indonesia aja. Kalau tadi, dari 1 ton produksi tambang nikel, ada 2% kandungannya. Setelah diproses, tinggal 20%. Nikelnya tetap 2%, tapi bukan dari 1 ton, dari 250 kilo. Nah, dalam 250 kilo ini, ada ferro juga, ada litium juga, ada macam-macam yang dibayar yang paling murah. Yang dibayar apanya? Nikelnya doang. Ferro nikel, nikel latrit, dan banyak lagi unsur logam dan mineral yang sudah disarikan, tidak dibayar oleh Tiongkok. Kita asli, bernegara ini bodoh memang. Dan penjajah perampok itu, dikasih karpet merah lagi, dilindungi, dan tidak ada yang sadar. Kalau ada yang sadar, maka segerombolan buzzer, pecinta cuan, anti-NKRI, mulai memecah belah bangsa, dan mencari sisi positif yang kecil dibesar-besarkan dari sisi bosnya, tapi mencari sisi buruk, pengkritisi tanpa solusi, dan diputer-puter beritanya, agar rakyat tahu, pengkritisi itu dosa. Apa yang terjadi kalau hal ini, didiamkan dalam jangka pendek? Bukan dalam jangka panjang ya, pendek ya. Negara kita akan miskin, pejabatnya makin kaya. Rakyat, nambah lapar, kita hanya mengingatkan, arahnya nantinya. Sebagai contoh sejarah kebodohan penguasa atas kelolaan sumber daya alam, kita mau kasih ilustrasi. Ada tiga negara yang akan kita pakai, jadi contoh kali ini. Yaitu, Nauru, Venezuela, Zimbabwe. Fosfat, oil business, berliannya Zimbabwe. Nauru, di tahun 1980-an, negara dengan 7.000 populasi adalah negara yang sangat kaya, bahkan negara terkaya di dunia. Nauru, adalah salah satu negara di Selatan Pasifik. Nauru menghasilkan fosfat, bahan baku untuk pupuk. Saking kayanya, semua warganya digratiskan untuk melakukan apapun, sampai luar negeri dibayarin pemerintah di Ongkosi. Dan ada joke di sana, dolar itu hanya toilet papers. Dan ini bukan kiasan, dipakai beneran untuk ngelap pantat beneran. Lalu hasil alamnya ternyata habis 20 tahun kemudian. Dan Nauru saat ini menjadi sangat miskin. Ya, itulah cerita sederhananya. Venezuela, dimanja dengan 95% minyak dan gasnya yang diekspor, membuat negara ini menjadi negara petrodolar. Begitu harga minyak anjlok, dan uang hasil ekspor tadi hanya buat foya-foya, bukan untuk membangun sektor lain. Venezuela, hyperinflasi. Dan menjadi negara miskin sekarang. Saat ini, ketika harga minyak naik, Venezuela sudah tidak bisa produksi lagi, dan tidak ada negara mau beli minyak dari Venezuela. Jadilah Venezuela negara paria, negara setengah gagal. Terakhir, Zimbabue, penghasil berlian. Begitu tambang berlian habis, pecah perang saudara. Ambiar negara Zimbabue, yang tadinya makmur, dan menjadi salah satu negara termakmur di Afrika. Kesamaan ketiganya adalah, tidak bisa mengelola sumber daya alam dengan baik. Dijual murah, dikeduk asing, dilindungi pejabat yang berkuasa pada saat itu. Semoga kita bukan jadi negara yang keempat. Uang pinter semua kok pejabatnya. Gak mungkin lah ditipu Tiongkok. Emangnya kayak bos men, bodoh beneran. Terima kasih telah menonton!